Halo jumpa lagi teman-teman kita bahas mengenai apa hari ini ya jiwa dalam bicara ternyata kalau ada orang bicara itu ada rohnya gitu ya ada jiwanya yang secara nggak sadar sebenarnya mendeliver signal-signal bahwa apakah dia berwibawa apakah dia fun apakah dia jutek apakah dia sombong apakah dia angkuh itu jiwa-jiwa dalam bicara itu terdeliver nah kira-kira teman-teman berarti kita paling tidak sedikit bisa modifikasi lah ya kalau kita pengen berwibawa seperti apa atau kita pengen fun seperti apa seperti apa ternyata bisa ya walaupun nanti ujung-ujungnya karakter orang itu ya ya seperti itu ya misalnya orang udah biasa ngomong cepet gitu seru ya sudah seperti itu karena dia akan nyaman seperti itu ada yang ngomongnya sangat kalem slow dalam gitu ya misalnya seperti Pak SP gitu ya disuruh fun pun ya sebentar doang balik lagi gitu ya tapi sebagai trainer paling tidak kita mesti pahami nih ada rohnya ya jiwanya itu paling tidak satu dari unsur volume suara orang ada yang ngomongnya pelan ada yang ngomongnya sedang ada juga yang keras kalau bicara ya jadi ada volume naik turun ya pas volumenya itu bisa bisa mempengaruhi rohnya ya kadang-kadang dia dengan biasa volume keras nah itu mengindikasikan semangat antusias gitu namanya orang ngomong keras kan kemudian ada unsur intonasi tonality itu juga menjadi rohnya gitu ya jadi misalnya ini sambil contoh apa nih anjing kamu tidak bisa dikasih tahu itu bisa artinya beda jangan makan jambu monyet jangan makan jambu monyet jangan makan jambu monyet berarti tonality intonasi penekan itu gede ya ada juga yang akselerasinya ada orang kalau ngomong cepat sekali gitu ya bisa 130 kata permenit lebih gitu ya di bahasa Indonesia itu udah sangat sangat cepat ya jadi kita bisa atur disitu itu jiwa disitu berarti Anda bisa juga suruh partner ngamati semen karakter suara saya itu rohnya seperti apa ketika Anda ingin kelihatan berwibawa berarti kalau ngomong akselerasi ya kurangin gitu ya misalnya 135 permenit setelah dihitung kemungkinan besar Anda ya dipersepsikan cerewet saya mau pergi ke pasar saya mau pergi ke pasar itu akan beda ya tolong kerjakan hal-hal yang sudah saya katakan itu juga akan beda jadi dengan akselerasi dengan tonality volume suara itu bisa mempengaruhi apa jiwa dalam bicara kita teman-teman bisa jadi ya kalau kita mengajar apa misalnya leadership gitu ya kemungkinan jiwa dalam bicara karakter suara kita kita bikin yang sedikit lambat kemudian ngebas gitu itu kalau bisa ya bisa sedikit lambat itu kelihatan kalau orang bicara lebih lambat itu lebih lebih berwibawa makanya rata-rata pemimpin seperti Pak Harto Pak OSBY atau para menteri itu rata-rata kalau bicara pasti akan sangat lambat atau lebih lambat dari orang-orang yang biasa ya kalau beliau juga mungkin kalau di rumah ngobrol dengan keluarga bisa aja cepat tapi ketika pidato dia akan lebih lambat tapi ketika kita pengen fun berarti suara kita juga harus kita ubah mungkin lebih cepat tonality nya nadanya lebih ringan gitu ya halo selamat pagi itu akan beda dengan halo selamat pagi itu akan beda apa kabar apa kabar bagaimana kabarnya hai gimana kabarnya nah itu juga beda ya dari pemilihan kata juga beda teman-teman ya ternyata paling tidak tiga tiga variabel ini ya mengenai volume suara Anda perhatikan apakah mungkin diterima oleh audiens terlalu pelan ya kadang-kadang kita apalagi kalau tidak pakai mikrofon kita suka nggak sadar bahwa orang yang di belakang itu tidak dengar itu berarti jiwa dalam bicara kita ya bisa menjadi lemah ya tapi kalau misalnya pakai mikrofon yang powerful itu itu terasa juga teman-teman volume suara itu ketika mikrofonnya yang kita gunakan jelek audiens kita 600 waduh Anda akan kelelahan Anda akan kecapekan tapi ketika sound system kita sekian ribu megawatt kemudian Anda pegang mikrofon suara jadi bagus powerful menghipnotis ya itu termasuk volume suara itu juga penting jadi ketika teman-teman nanti misalnya dapat undangan untuk audiens lebih dari 500 usahakan untuk mengkonfirmasi gimana nih sound systemnya bagus nggak apalagi 2000 gitu ya kalau 2000 wajib gitu ketika 2000 volume suara jelek karena sebenarnya supporting sound systemnya cuma berapa ratus megawatt gitu ya kurang bagus ya kalau udah ribuan megawatt wow itu karena suara jelek bisa jadi bagus tuh oke kemudian tonality Anda secara variatif tergantung Anda Anda akan pilih sebagai orang berwibawa atau orang yang fun itu bisa dibiasakan bisa dibiasakan kemudian akselerasi ya mudah-mudahan teman-teman saya sebenarnya termasuk orang yang karakter suaranya ya kurang berwibawa ya karena saya lebih sering memilih untuk menjadi fun saja menyenangkan ringan light gitu suatu saat ya paling sesekali saja kalau lagi marah gitu ya dios kira-kira begitu ya oke see you di pembahasan mungkin mungkin saya akan bahas mengenai dekat-dekat dengan bicara ini ya tunggu sebentar ya selamat menikmati selamat menikmati